Kapal-kapal super cepat peserta formulawan powerboat Danau Toba saat ini sudah tiba di Indonesia melalui pelabuhan belawan, Kota Medan, Sumatera Utara. Dikawal ketat di Atlantas dan Brimob, Kota Sumut, kapal dan perlengkapan para peserta dikirim ke Danau Toba dengan menggunakan 16 kontainer secara bertahap. Setelah ditempatkan di truk yang sebelumnya telah disiapkan, kontainer berisi kapal-kapal super cepat milik peserta formulawan powerboat World Championship ini langsung dibawa ke kawasan Danau Toba, tempat di mana event kelas dunia itu berlangsung, yang dijadwalkan akan digelar pada akhir Februari mendatang. Kontainer berisi kapal-kapal peserta ini dibawa ke Danau Toba melalui jalur darat dengan pengawalan ketat petugas Direkturat Lalu Lintas dan Lasatuan Brimob Polda, Sumatera Utara. Guna mencegah terjadinya kemacetan, pengiriman kapal-kapal peserta dilakukan secara bertahap dan dilakukan dalam kurun waktu dua hari. Setiap harinya, delapan kontainer diberangkatkan dibagi dua kontainer setiap dua jam. Hari ini, kami tadi sudah melepas keberangkatan sebanyak lapan kontainer, di mana nanti tolanya adalah dua jam sekali. Tadi yang pertama, rontongan pertama kami sudah berangkatkan, nanti rombongan kedua, dua jam ke depan. Ini untuk pembagiannya, hari ini ada lapan kontainer, dan kemudian besok ada lapan kontainer kembali. Formula One, Powerboot, dan Autobuy yang berlangsung tanggal 24 hingga 26 Februari sendiri nantinya akan diikuti setidaknya 10 tim yang berasal dari berbagai negara. Berbagai persiapan terus dimatangkan, termasuk untuk venue yang saat ini sudah hampir rampung. Feri Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara